Taliban memperkenalkan pasukan khusus, mereka di media sosial dalam video yang menunjukkan para tentara dengan seragam dan peralatan perang baru. Pasukan khusus itu dilengkapi persenjataan mereka terlihat sangat berbeda dengan citra pemberontak Taliban yang biasa muncul di media. Kelompok Taliban yang kini berkuasa di Afganistan memamerkan, pasukan khusus mereka yang disebut sebagai unit, Badri-313. Foto para tentara berseragam militer terbaru yang tampak menenteng perlengkapan militer yang dijarak dari Amerika Serikat AS diposting ke media sosial baru-baru ini. Para pakar menilai bahwa sejumlah foto dan video yang menampilkan personel unit Badri-313 itu diposting secara online untuk tujuan propaganda, untuk menunjukkan bahwa Taliban kini memiliki perlengkapan lebih baik dan lebih banyak pasukan terlatih dibandingkan terakhir berkuasa dua dekade lalu. Tentara-tentara dari unit Badri-313 itu ditunjukkan mengenakan seragam militer, sepatu boots, balak lava dan memakai rompi pelindung tubuh yang mirip dengan yang dikenakan pasukan khusus dari negara-negara lainnya. Penampilan unit ini sangat berbeda dengan penampilan petempur tradisional Taliban yang biasa memakai salwar kames, turban dan sandal. Sementara itu, bukannya menenteng senapan Kalasnikov buatan Rusia, para personel unit Badri-313 tampak membawa senapan-senapan baru buatan AS seperti M4 yang beberapa dilengkapi terokong Night Vision dan Gunsak Candi. Badri-313 kemungkinan mewakili sejumlah petempur yang dilatih dan dipersenjatai dengan lebih baik di dalam Taliban secara luas, meskipun seperti yang Anda perkirakan, ada kadar sensasional dalam liputan propaganda unit ini oleh kelompok tersebut, sebut konsultan pertahanan dari Janes, Matt Henman. Herk Indo Militer Terima kasih telah menonton